PT Bank MNC Internasional TBK menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. Hal tersebut akan menekan upaya pemalsuan data nasabah dan diharapkan akan meningkatkan pelayanan pada nasabah. Demi meningkatkan perlindungan data nasabah, PT Bank MNC Internasional TBK melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negri dalam peningkatan layanan pada nasabah. Penandatanganan yang dilakukan bersama Ditjen Dukcapil ini dilaksanakan serentak dengan sembilan lebaga jasa keuangan lainnya. Kerjasama ini dinilai bisa membuat MNC Bank lebih cepat melakukan validasi data nasabah sehingga lebih aman, cepat, dan nyaman bagi nasabah. Sementara kerjasama akses data Dukcapil akan mendorong perbaikan akses data masyarakat melalui perbankan ke depannya. Satu kehormatan bisa bekerjasama dengan Dukcapil yaitu memanfaatkan data-data elektronik, KTP elektronik sehingga meningkatkan layanan dalam pembukaan akun baru. Jadi data-data mengenai nasabah atau calon nasabah akan menjadi lebih akurat dan tidak ada KTP palsu lagi. Sehingga bagi nasabah tentu saja keamanan ini menjadi hal yang penting dan kami meningkatkan layanan itu kepada nasabah. Di situ kosnya papernya, tenaganya, listriknya, teleponnya, dan seluruhnya itu yang tadinya 10 hari ternyata kami dukung dengan data Dukcapil akhirnya cuma 10 menit. Setelah berjalannya kerjasama ini, seluruh kantor MNC Bank yang berjumlah 67 kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas dari Medan hingga Makassar dapat memanfaatkan basis data kependudukan yang akurat. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, Anyus melaporkan.